Ya, ini adalah, kita bakal ngebahas segitiga sebangun Iya, segitiga sebangun Segitiga sebangun Gimana sih segitiga bisa dinyatakan sebangun atau tidak? Nah, segitiga sebangun itu adalah segitiga yang sudutnya, apa ya? Yang sudut seletaknya itu sama besar Berarti seluruh sudut yang seletaknya itu sama besar Sudut-sudut yang seletak, ditulis aja kali ya Sudut-sudut yang seletak sama besar Nah, konsekuensi dari sudut-sudut yang seletak ini sama besar adalah Iya, sisi-sisinya itu rasionya sama Nah, kayak gimana sih? Coba, kalau kita gambar segitiga kayak gini Kita punya segitiga disini Set, warna merah Terus yang disininya kita buat jadi warna kuning kali ya Terus yang satu lagi itu warna hijau Misalnya disini Warna hijau Nah, ini satu segitiga Terus kita copy paste misalnya Nah, ini kita itu Tapi disini lebih kecil Aduh, gimana nih Oke, ini segitiganya yang kedua Nah, sekarang kalau disini sisinya itu adalah X Dan disini sisinya adalah Y Maka besar Sisi lagi sudut Maka besar sudut yang ini itu berapa? Iya, jumlah seluruh segitiga itu Sudutnya itu adalah 180 derajat Maka sudut yang ini besarnya itu adalah 180 derajat dikurang X dikurang Y Iya nggak? Nah, ini adalah sudut yang ini Oke, kita kasih nama Misalnya ini Z Oke Nah, si X ini Ijo kan? Nah, berarti disini ijo Nah, dia sama nih seletak sama yang sebelah sini Oh, berarti besarnya sudut yang ini juga harusnya X Nah, kayak ginilah gitu Nah, si Y Sudutnya adalah disini Y Oke, disini juga Y Seletak Nah, disini Y Oke Nah, disini Z Oh, pasti disini juga adalah Sama pasti besar sudutnya ya Besar sudutnya itu adalah 180 min X min Y Atau disini kita kasih nama tadi adalah Z Z itu Bukan hanya ini Oke, ini Z ya Ini Z Nah Kayak gitu ya Nah, sisi yang depan ini Oh, dengan sudut Y Ini X Ini Z Kita kasih nama sih sisi-sisinya itu X, Y, Z deh Oke Disini adalah Y Ini Z Ini X Oke Misalnya kita tahu bahwa Y disini adalah 2 Kita tahu nih segitiga ini komplit nih Misalnya disini adalah 5 Disini 6 Disini 7 Kita pengen tahu berapa sih Sisi Z itu besarnya Ya, gampang Karena kita tahu kalau dia adalah segitiga yang sebangun Berarti Sisi-sisinya juga Pasti rasionya sama Kayak gimana sih Nah, gini nih Kita tahu bahwa disini 2 Oh, 2 Disini depannya Y Oh, berarti disini Y depannya 5 Oh, berarti kita bisa misalnya kayak gini 2 per 5 Oke, segitiga yang kecil itu 2 Per 5 Itu sama dengan Kayak kita pengen tahu Z disini kan Oh, kita pengen tahu Znya itu berapa Dibagi sama Oh, sisi yang sebangun Sisi yang sama disini yang mana Oh, yang merah juga kan Berarti disini adalah 7 Maka, si Z itu nilainya adalah Ya udah Kita kali kedua ruasnya itu sama 7 Berarti disini adalah 2 per 5 Dikali 7 Atau sama dengan 14 per 5 Iya Di Z berarti ini sisinya Pasti besarnya adalah 14 per 5 Ini adalah konsekuensi yang dibangun dari Oh, kalau misalnya sudutnya seletak sama besar Pasti sisi-sisinya juga Punya rasio yang sama Artinya, kalau misalnya dia dikali dengan faktor pengali tertentu Dia bakal sama Contohnya gini Kalau disini kita punya segitiga lagi Lalu kita tahu disini 10 Oh, ternyata dia katanya sebangun Berarti sudutnya disini adalah X, Y, dan Z Oke, kalau disini 10 Berarti dia dikali 2 dari 5 Iya nggak? Nah, berarti kalau kayak gitu Besar sudut disini berapa? Oh, rasionya pasti sama 6 disini Disini pasti 12 Disini berapa? 7 Kali 2 14 Iya, ini adalah segitiga sebangun Nah, sekarang gimana Kalau kita ingin tahu X-nya ini berapa? Oke, kita lihat bahwa sudut Sorry, sisi-sisi yang sama yang mana? X dan 6 ya Oke, berarti kita bisa dilihat segini ya X per 6 Itu sama dengan Oh, Y ini 2 Disini Y, disini 5 Oh, bisa kita tulis kayak gini Karena disini X yang kecil dulu Berarti disini kita bisa tulis 2-nya dulu ya 2 per berapa yang berhadapan dengan Y? Oke, disisinya itu 5 Oke, berarti si X-nya adalah Kita kali aja ke dua-dua situ sama 6 Berarti sama dengan 2 per 5 Dikali 6 Atau sama dengan 12 per 5 Iya, ini adalah 12 per 5 Nah, sekarang gimana Kalau kayak gini Kayak gini nih Iya, kalau kayak gini Oke, disini misalnya kita gambar 2 garis Oke, 2 garis ini paralel Oke, paralel Oke, definisi paralel itu apa? Iya, kalau misalnya dia kemiringannya sama Jadi dia nggak berpotongan Coba kita review sedikit ya Kalau misalnya punya garis kayak gini Terus katanya dia paralel Terut, kayak gini Ini paralel bukan? Bukan ya, kenapa? Karena dia berpotongan di satu titik ini Berarti kemiringannya nggak sama Oke, definilah ya Nah, kalau kita punya 2 garis paralel Terus dihubungkan oleh garis transversal disini Ada garis transversal disini Set Oke Ini garis transversalnya Terus ada 2 garis transversal disini Disini dan disini Oke Nah, kita punya segitiga nih 2 biji Disini, segitiga ini adalah segitiga yang sebangun Kenapa? Coba kita lihat Kita cek ya satu-satu Nah, disini Ups Disini Kita punya Wah, disini sama disini Besar sudutnya pasti sama Kenapa? Karena dia sehadap ya Dia Ya, berhadapan gitu kan Nah, kalau kayak gitu Sudutnya pasti sama Misalnya disini kita kasih nama sudutnya itu adalah X Berarti besar sudut disini juga adalah X Yang depan ini Sisi depan sudut X itu Kita kasih warna merah aja disini Oke Disini merah Oke, disini merah Nah, ini si Depan X Nah, ini sudutnya ya Nah, gimana sama sudut yang Ini Sudut yang ini dapetnya dari mana? Sama yang ini Oke Ini sudut dalam bersebrangan Atau kita bisa aja cari dari sudut luar bersebrangannya juga ya Ini sama ini kan luar bersebrangan nih Oke Yang ini misalnya kita kasih nama Y Oh, dia luar bersebrangan Disini luarnya Luar si paralel ini Terus disini luarnya juga Berarti disini juga Y Nah, kita lihat bahwa Y ini Sehadap dengan yang depannya ini Oh, berarti disini juga besar sudutnya itu adalah Y Iya gak sih? Iya, disini juga Y Nah, di depannya ini Sisinya kita kasih Warna kuning Gitu Oke Disini adalah Y Disini adalah Y juga Iya Nah Kebayang dong Nah, sekarang Gimana dengan Yang ini Sudut yang ini Sudut yang ini adalah Sudut-sudut yang Iya Sudut dalam bersebrangan ya Disini di dalam paralel Oke Besarnya itu adalah Z Oke, misalnya Z Berarti disini dalam bersebrangan Berarti besarnya Z Nah, ini juga warnanya Misalnya kita kasih depannya itu warnanya hijau Nah Disini warnanya hijau Disini warnanya hijau Oke Oke Nah, terus misalnya Kalau kita tahu Sisi yang sebelah sini Itu adalah Yang kuning ini adalah 5 Yang kuning ini adalah 5 Yang warna merah ini Itu adalah 8 Terus kita tahu bahwa Yang hijau ini Itu adalah 6 Besarnya Terus kita tahu pada segitiga yang sebelah sini Yang kuningnya ini Depan sudut Y Sorry Ini adalah 4 Nah Terus kita pengen tahu Berapa sih Besar Nah, besar Sisi yang ini Oke, gimana caranya Oke Oke, berapa jadinya yang Question mark disini Oke Kita bisa bikin perbandingan lagi kan Question mark disini Ini sama kayak Sudut yang disini Atau kita bisa tulis kayak gini Bukan sama ya Artinya dia Sisinya itu rasionya nanti sama Oke Question mark disini Kita bagi sama 6 Itu sama dengan Oh, dari kecil dulu Berarti disini adalah Misalnya ini nih Kita pengen tahu Oh, kita udah tahu 4 Dia tahu disini 5 Berarti itu Rasionya sama dengan 4 per 5 Iya gak? Oke Berarti Kalau kayak gitu Question mark disini Kita kali aja Dua ruasnya itu sama 6 Kita kali 6 Yang ini 4 per 5 Juga kita kali 6 Oke 6 sama 6 disini Hasilnya adalah 1 Kita bisa tulis kayak gini Question mark disini Sama dengan 4 dikali 6 Itu adalah 24 per 5 Oke Ini adalah 24 per 5 Oke Dapat ya Nah Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye